Medali Wasiat Jelit 12 Karya Sin Yung Jing Yong Anak darah itu melengat, ia pegang bunda pemuda itu dan diputarnya ke kanan dan ke kiri, ia mengamata-mati pemuda itu sejenak di bawah cahaya rembulan Tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh, katanya, engkau Tian, sungguh kau pintar berkelakar Ucapanmu barusan sungguh membuat kaget padamu, kusangka benar-benar telah salah mengenali kau Hayalah, mari kita berangkat, segera ia tarik tangan Ciyok Boh Tian dan mendahului bertindak ke depan Ti, tidak, aku tidak berkelakar, seru Ciyok Boh Tian dengan gugup Kau benar-benar telah salah mengenali diriku Coba pikir, sedangkan namamu saja aku tidak tahu Mendadak si anak darah menghentikan langkahnya, katanya dengan tertawa genit Ya, sudahlah, dasar kepala batu, tidak mau mengalah, biarlah aku tunduk padamu Nah, dengarkan aku si Ting bersama Tong, biasanya kau suka panggil aku Ting Tong, Ting Tong Tertadang kau pun panggil aku Ting Ting Tong Tong Sekarang sudah jelas, bukan habis berkata segera ia putar tubuh dan berlari ke depan secepat terbang Karena diseret si anak darah, tanpa kuasa Ciyok Boh Tian ikut berlari juga, semula ia hampir keserimpet, untung tidak sampai jatuh Akhirnya ia dapat membuang langkah dan mengikuti lari si anak darah dengan sama cepatnya Bermula nafasnya menjadi tersengal-sengal tapi lama-kelamaan tenaga dalamnya mulai merata, kakinya makin lama makin enteng, sedikit pun tidak terasa payah lagi Entah sudah berlari berapa jauhnya, tiba-tiba tertampak pantulan cahaya air mengambang di depan, nyata mereka telah sampai di tepi sebuah sungai Segera Ting Tong menarik tangan Ciyok Boh Tian dan melompat perlahan ke depan, menghinggap di haluan sebuah perahu kecil yang tertambat di tepi sungai Karena Ciyok Boh Tian belum dapat menggunakan tenaga dalamnya untuk dikerahkan sebagai gintang, maka lompatannya ke atas perahu itu seperti orang biasa saja, dengan antap menancapkan kaki di haluan perahu sehingga perahu tertekan dan air munkrat Ai, apakah kau ingin menenggelamkan perahu ini? Jeri Ting Tong dengan tertawa Segera ia melepaskan tambatan perahu, ia angkat dengan galah bambu, sekali dorong dengan galahnya, dengan cepat perahu itu lantas meluncur ke tengah sungai Boh Tian melihat kedua tepi sungai itu banyak tumbuh pohon yang liu, dari jauh tertampak beberapa buah rumah penduduk Malam sunyi, bulan terang, sayup-sayup hidungnya mendengus bau harum yang memabukan, entah bau harum bunga yang tumbuh di tepi sungai atau bau wangi yang timbul dari badan Ting Tong Perahu itu meluncur dengan pesat di tengah sungai, sesudah mebelok beberapa kali, setiba di bawah sebuah jembatan batu, Ting Tong lantas menambat perahunya di batang pohon yang liu Pohon-pohon yang liu di sekitar jembatan itu tumbuh sangat rindang sehingga jembatan batu yang kecil itu hampir tertutup rapat Sinar bulan menembus remang-remang melalui celah-celah daun pohon, perahu yang berlabuh itu menjadi mirip bermukim di dalam sebuah rumah alam yang kecil Sungguh baik sekali tempat ini, andai kata siang hari juga orang mungkin tidak menyangka bahwa di sini berlabuh sebuah perahu kecil, puji bohtian Mengapa baru sekarang kau memuji tempat ini? Sahut Ting Tong dengan tertawa Segera anak darah itu membuka peti perahu, ia mengeluarkan sehelai tikar dan dibentang di haluan perahu Dikeluarkannya dua pasang sumpit dan mangkuk serta satu poci arak, katanya dengan tertawa, silakan duduk dan minum arak Kemudian ia mengeluarkan lagi beberapa macam makanan pengiring arak seperti kacang goreng, dendeng dan lain-lain Ketika anak darah itu baru menuangkan arak, ciok bohtian lantas membau harum arak yang menusuk hidung Sudah pernah dia mendengar cerita ibunya tentang minum arak, tapi macam apakah arak itu selamanya belum pernah dilihat dan dicobanya Cia Yan Hek juga tidak suka minum arak, sebab itulah ketika tinggal limau Tian Kei juga tidak pernah kenal arak Sekarang ia melihat secawan arak yang disodorkan Ting Tong itu berwarna merah kekuning-kekuningan, tanpa pikir ia terus menegaknya hingga habis Ia merasakan hawa hangat menerjang ke dalam perut, dalam mulut terasa sedikit pedas dan sedikit pahit Seketika ia mengerut Dai, Ting Tong tertawa, katanya, ini adalah arak Lu Ji Hong dari si Yauhin simpanan 20 tahun Apakah enak rasanya tapi belum lagi bohtian menjawab, tiba-tiba dari atas terdengar suara seorang tua berkata Hektometer, Lu Ji Hong simpanan 20 tahun masakah tidak enak rasanya tanpa terasa cawan arak yang dipegang Ting Tong jatuh ke papan perau dan akhirnya menggelinding masuk ke dalam sungai Arak menciprambasai pakaiannya Muka anak darah itu pucat seketika dengan badan gemetar, ia pegang tangan ciok bohtian dan berbisik Selaka, itulah suara kakek ya, betul memang inilah kakekmu, kata suara orang tua di atas itu Budak setan, kau berkencan dengan kekasih tidaklah menjadi soal Tapi mengapa arak yang ku dapatkan dengan susah payah itu juga kau curi untuk disuguhkan kepada kekasihmu dia Dia bukan kekasih, hanya, hanya kawan biasa saja, sahut Ting Tong Huh, kawan biasa masakah perlu kau melayaninya sedemikian baik semprot si kakek Ya, sampai arak kesayangan kakek juga kau berani mencuri Hayo, maling cilik, lekas-lekas keluar sini, ingin ku lihat bagaimana macamu Sehingga hati cucu perempuanku sampai tercuri olahmu Waktu ciok bohtian menunggak ke arah datangnya suara Terlihat sepasang kaki menjulai dan bergerak-gerak di atas kepalanya Terang orang tua itu duduk di atas jembatan sambil menjulurkan kedua kakinya ke bawah Kalau kakinya mengulur belasan senti lagi ke bawah tentu akan dapat menginjak di atas kepala ciok bohtian Kedua kaki itu memakai kas kaki katun warna putih, sepatu kain tebal bersulam indah Baik kas kaki dan sepatunya tampak sangat rajin dan resik Dalam pada itu Ting Tong telah menjauh-jauh-jauh ciok bohtian sambil memberi macam-macam tanda Maksudnya agar pemuda itu jangan mengaku siapa sebenarnya dia Lalu nona itu berseru, yaa yaa, kakek, kawanku ini bermuka jelek lagi tolol Kalau melihatnya pasti kakek takkan suka padanya Arakmu yang kucuri ini hanya akan kuminum sendiri Orang macam dia masakah ada harganya untuk disugui arak sonak ini? Soalnya cucu merasa kesepian dan sembarangan mencari seorang teman mengobrol seperti dia ini Sudah tentu ciok bohtian sangat mendongkol Masakah dirinya dikatakan jelek dan dianggap tolol Serta dikatakan tiada harganya disugui arak itu Segera ia mengiparatkan tangan Ting Tong sehingga terlepas Tapi cepat Ting Tong memegang pula tangan pemuda itu dan menggoyang-goyang tangan Serta menjawil-jawil seperti tanda mesra dan seperti memberi pesan dengan sangat pula Agar pemuda itu menurut Dengan sendirinya ciok bohtian merasa bingung Sementara itu si orang tua yang duduk di atas itu telah berkata pula Hayo, kedua setan cilik lekas keluar semua Atong, hari ini kakek sudah membunuh beberapa orang seperti Seperti baru membunuh satu orang Sahut Ting Tong dengan suara terputus-putus Diam-diam ciok bohtian merasa heran mengapa kesana kemari selalu ditemukan orang-orang yang suka membunuh Yang dibicarakan juga selalu soal membunuh Dalam pada itu si kakek di atas jembatan itu telah berkata Bagus, jadi hari ini aku baru membunuh satu orang Jika demikian masih boleh membunuh dua orang lagi Membunuh dua orang lagi sebagai pengiring minum arak juga boleh Membunuh orang sebagai pengirim minum arak Di dunia ini mengapa ada kejadian demikian-demikian pikir ciok bohtian Pada saat lain mendadak terasa tangan yang dipegang Ting Tong tadi telah dilepaskan Berbareng suatu bayangan berkelebat Tau-tau di atas perahu mereka sudah bertambah satu orang dan tepat duduk di tengah-tengah antara Ting Tong dan bohtian Dalam kejutnya cepat bohtian menyurut mundur sedikit Waktu ia pandang orang itu, ternyata jenggot dan kumis orang itu sudah memutih perak Wajahnya berseri-seri, itulah seorang kakek yang tampaknya sangat telas asih Tapi begitu tertatap sinar matanya, tanpa kuasa ciok bohtian bergidik Kiranya dari sorot mati orang tua itu terpantul sesuatu sifat jahat yang susah dilukiskan Sehingga bagi yang melihatnya seketika akan merasa merinding ketakutan Kakek itu tampak tertawa dan mengangkat tangannya menepuk satu kali di atas pundak ciok bohtian Katanya, anak bagus, mulutmu sungguh sangat beruntung dapat minum Arak Lu Ji Hang Simpanan 20 tahun milik kakek, meski dia hanya menepuk perlahan saja Tapi tulang pundak ciok bohtian seketika berkeriukan seakan-akan pecah dan rontok semua Ting-tong terperanjat dan cepat memegang tangan seng kakek sambil memohon Ya ya, jah, janganlah kau melukai dia Tepukan yang perlahan tadi sebenarnya mengandung tenaga dalam yang maha dasyat Maksud orang tua itu adalah untuk membuat remuk tulang pundak ciok bohtian Tak terduga ketika telapak tangannya menyentuh bahu pemuda itu Seketika dari bahunya timbul semacam tenaga tolakan yang maha kuat Tenaga dalam yang hebat itu bukan saja telah melindungi tubuh pemuda itu Bahkan tangan si kakek sendiri sampai tergetar membal ke atas Syukur kakek itu cepat mengerahkan tenaganya lagi sehingga tangannya tidak sampai terpental ke atas Keruan kejut si kakek melebih ting-tong Tapi ia lantas tertawa dan berkata pula Bagus, bagus, anak bagus, kau memenuhi syarat untuk minum Arakku Hayo, atong, tuangkan lagi beberapa cawan Arak Sekarang ya 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 yang menjamu dia minum Arak dan takkan menyalahkan kau yang mencuri Arak ini Ting-tong menjadi girang Ia kenal watak seng kakek yang angkuh Jarang ada tokoh-tokoh perselatan yang terpandang olehnya Sekarang baru bertemu dengan Syukbohtian sudah lantas menjamunya minum Arak Sudah tentu anak darah itu merasa girang dan lega Ia mengira seng kakek juga suka kepada kekasihnya yang gagah dan tampan ini Sama sekali tak terduga olehnya bahwa Syukbohtian tadi sebenarnya sudah terancam maut Sebabnya seng kakek berubah sikap adalah karena terkejut atas lewekang Syukbohtian yang luar biasa itu dan sekali-kali bukan karena pemuda itu gagah dan tampan Padahal muka Syukbohtian meski tidak jelek, namun untuk dibilang tampan juga belum sesuai Begitulah dengan senang ting-tong lantas mengeluarkan dua cawan arak lagi dan menuangkan secawan untuk seng kakek, secawan untuk Syukbohtian, ia sendiri pun menuang secawan Bagus, bagus Jikalau watak sudah penujui kau, tentu kau mempunyai asal-usul yang tidak sembarangan Nah, coba katakan, siapa namamu demikian si kakek bertanya Aku, aku bernama, Syukbohtian dengan tergagap Sekarang dia sudah tahu bahwa kau capceng adalah kata-kata makian yang kotor, sudah tentu tidak boleh diucapkan di depan seorang tua Tapi selain itu sesungguhnya dia tiada punya nama lain, maka sesudah mengucapkan, bernama, bernama, ia tidak sanggup menyambung pula Si kakek tampak kurang senang, tegurnya, apakah kau tidak berani berkata terus terang kepada kakek mengapa tidak berani tiba-tiba bohtian menjawab dengan tegas Hanya saja namaku agak kurang enak didengar Aku, bernama kau capceng untuk sejenak Si kakek tampak melengat Tapi mendadak ia bergelak tertawa terpingkal-pingkal Suara tertawanya berkumandangan jauh, jenggotnya yang sudah putih semua itu sampai terguncang-guncang Hah, bagus, bagus, namamu sungguh sangat baik Kata si kakek sesudah berhenti tertawa Kau capceng ya, kakek sahut Syukbohtian Seketika Ting Tong tersenyum girang Ia pandang seng kakek dan pandang pula Syukbohtian Sebabnya dia merasa senang adalah karena Syukbohtian secara spontan memanggil kakek kepada kakeknya Malah waktu dipanggil dengan nama kau capceng pemuda itu pun menurut saja Nyata ia tidak tahu bahwa sebenarnya Syukbohtian itu memang bersama kau capceng Pula pemuda itu tidak tahu tata krama Bagaimana orang memanggil ia pun menirukan saja Si Ting Tong memanggil kakek Maka ia pun menirukan memanggil kakek Jadi rasa puas Ting Tong dan kakek ia itu sebenarnya salah wasel belaka Atong, si kakek berkata pula Apakah nama kakek sudah kau katakan kepada kekasihmu Ting Tong menggeleng dengan sikap malu-malu Jawabnya, tidak Belum ku katakan padanya Mendadak si kakek menarik muka Katanya, sebenarnya kau suka atau tidak padanya Jika suka, mengapa asal lusul sendiri belum lagi diberitahukan padanya Jikalau tidak suka mengapa kau berani mencuri arak simpanan kakek untuk disuguhkan kepadanya Bahkan selama beberapa malam berturut-turut kau mencuri arak hian pengpek Kwe Ciu yang merupakan jimat simpanan kakek itu dan dicekokkan kepada bocah ini makin lama makin keras suaranya Sampai akhirnya suaranya berubah menjadi bengis Ketika menyebut nama hian pengpek Kwe Ciu, arak api hijau inti es, bahkan sorot matanya menjadi beringas Ciok bohtian ikut-ikut kebat kebit hatinya menyaksikan demikian itu Namun Ting Tong lantas menjatuhkan dirinya ke pangkuan si kakek sambil memohon Oh, yaa yaa, ternyata engkau sudah mengetahui semuanya Harap ampunilah Atong, mengampuni Atong Hektometer, enak saja bicara, jengek si kakek Apakah kau tahu bahwa betapa mujarabnya hian pengpek Kwe Ciu itu Sekarang telah kau habiskan untuk memperolehnya Apakah sedemikian mudahnya ampun kakek, pinta Ting Tong Soalnya karena Atong tidak tega menyaksikan dia tersiksa oleh penyakit panas dingin Tiba-tiba Atong teringat kepada arak mustajab simpanan kakek itu Maka secara sembrono telah mencurinya untuk diminumkan padanya Ternyata ada hasilnya sedikit Lalu berturut-turut kuminumkan dia lagi sehingga tanpa terasa habis terminum Baiklah kakek memberitahukan resep membuat arak itu padaku Betapapun Atong pasti akan mengembalikan sebotol kepada kakek Sesudah mendengarkan percakapan kakek dan cucu perempuan itu Barulah Ciyok Boh Tian paham duduknya perkara Kiranya sewaktu dirinya dalam keadaan tak sadar ketika diserang penyakit panas dingin tempoh hari Secara diam diam Ting Tong telah mencuri dan mencekoki arak hian pengpek Kwe Ciu Yang merupakan milik kesayangan kakeknya Rupanya kesembuhannya ini sebagian adalah jasa si anak darah itu yang telah menolong jiwanya Sekarang terdengar si kakek sedang marah-marah kepada anak darah itu Maka ia lantas menyela Kakek, jikalau arak itu telah diminumkan padaku Maka tanggung jawab mengembalikan arak itu harus kupikul Biarlah aku akan berdaya untuk mengembalikannya padamu Jika tidak dapat, terpaksa terserah kepada Ker bagaimana kau akan ambil tindakan padaku Bagus, bagus seru si kakek dengan tertawa Jika demikian, soalnya menjadi agak lain Eh, Atong, mengapa kau tidak memberitahu padanya tentang asal usul dirimu sendiri Ting Tong tampak serba salah Jawabnya, dia, dia tidak pernah tanya padaku Maka aku pun tidak pernah katakan padanya Hendaklah kakek jangan sangsi Sama sekali tiada maksud tertentu di dalam hal ini Tiada maksud tertentu si kakek menegas Kukira toh tidak demikian halnya Apa isi hatimu masakah kakek tidak tahu Tentunya kau sudah benar-benar menyukai dia Dengan harapan bocah ini akan mengambil kau sebagai istri Tapi kalau kau katakan nama dan asal usulmu Hektometer, tentunya bocah ini akan kaget setengah mati Sebab itulah kau berusaha mengelabui dia sedapat mungkin Hektometer, betul tidak dugaanku Rayan si kakek benar-benar tepat mengenai si Ting Tong Tapi kalau dia mengaku terus terang tentu Seng Kakek akan gusar Sebab ia tahu Seng Kakek adalah tokoh yang disegani, ditakuti, dihormati Tapi juga dijauhi oleh setiap orang bulim lantaran kejahatannya Yang merontokkan yali siapa saja yang mendengarnya Tapi orang tua itu ingin bersikap ramah dan suka padanya Asal orang memperlihatkan tanda takut atau muak padanya Orang itu tentu akan segera dibunuh olehnya Begitulah Ting Tong menjadi serba susah Kalau berdusa tentu akan makin membuat gusar Seng Kakek dan membuat nurusan menjadi runyam Tapi kalau mengatakan terus terang nama dan asal usul Seng Kakek Sehingga benar-benar menakutkan kekasihnya Lalu melarikan diri dan tak mau berkumpul lagi dengan dirinya Lantas bagaimana ia khawatir dalam gusarnya Seng Kakek akan membinasakan Seng Kekasih Tapi ia pun khawatir Seng Kekasih akan meninggalkannya Jika demikian tentu ia pun tak bisa hidup sendirian lagi Akhirnya dengan suara terputus-putus ia berkata Kakek aku, aku, hahaha Kau khawatir kita dipandang rendah oleh orang lain bukan demikian si kakek memotong Haha, Ting Loto sudah berumur selanjut ini Ternyata cucu perempuanku sendiri sampai tidak berani menyebut nama kakeknya sendiri Bukan saja tidak merasa bangga atas diri kakeknya Sebaliknya malah merasa malu bagi Seng Kakek Haha, sungguh lucu, hahaha Ting Tong insaf bahaya sedang mengancam Ia tahu Seng Kakek sangat mementingkan arak hian pengpek HWHU Agaknya arak mestika itu menyangkut sesuatu urusan yang menentukan mati atau hidupnya di kemudian hari Sekarang dirinya telah mencuri arak itu untuk menolong jiwa Seng Kekasih Tapi selama ini tidak berani menyebut nama kakeknya Sekarang orang tua itu bergelap tertawa sedemikian rupa Terang rasa murkanya sudah mencapai puncaknya Mau tak mau Ting Tong harus menempuh segala risiko Dengan menggigit bibir akhirnya ia berkata Engkoh Tian, kakekku si Ting Ya, sudah tentu Kau si Ting, dengan sendirinya kakekmu juga si Ting Selaboh Tian Nama beliau bagian depan put dan bagian belakang Seng Nama julukannya ialah, ialah Cejiput kosam Ting Tong menyambung pula dengan tak lancar Ia menyangka dengan tersebutnya nama julukan Seng Kekasih itu tentu Cilok Boh Tian akan terperanjat Sebab itulah dengan hati kebat kebit Ia telah pandang pemuda itu dengan metel Tak berkedip Tak terdugair muka Cilok Boh Tian tenang-tenang saja Bahkan dengan tersenyum ia menjawab Oh, nama julukan Yaya Ternyata sangat enak didengar Hati Ting Tong tergetar keras Sekali ia bergirang Tapi ia masih khawatir Segera ia menegas lagi Mengapa kau bilang sangat enak didengar Aku pun tidak tahu sebabnya Aku hanya merasa nama itu enak didengar Sahut Cilok Boh Tian Waktu Ting Tong melirik ke arah Seng Kek Dilihatnya orang tua itu sedang mengelus jenggot Dan tampak sangat senang Mendadak ia menepuk pula pundak Cilok Boh Tian Tapi sekali ini adalah tepukan biasa Tanpa tenaga dalam Terdengar dia berkata dengan manggut-manggut Orang hidup bisa mendapatkan seorang teman sepaham Maka hidup ini tidaklah tersiasia lagi Orang lain kalau mendengar nama julukanku Kalau orang itu berjiwa rendah Tentu akan segera memuji dan menjilat padaku Bila orang itu bernyali kecil Tentu akan ketakutan setengah mati Ada juga beberapa orang gila Yang berani mencacimaki padaku Hanya kau bocah ini sama sekali Tidak terpengaruh oleh nama julukanku Bahkan memuji nama ku enak didengar Eh HM, bagus, bagus Untuk sikapmu ini kakek ingin memberi sesuatu hadiah Hadiah apa ya Biarlah kupikir sebentar dulu Lalu ia duduk berpeluk dengkul Sambil termenung-menung memandangi Seng Dewi Malam yang menghias di tengah cakra wala Supaya diketahui bahwa Cegit Putko Sem Ting Putsem adalah seorang gembong Suatu iblis yang memiliki ilmu silat maha tinggi Di dunia persilatan Sifatnya aneh dan kejam Sedikit-sedikit suka membunuh orang Kendati peraturan yang dia tetapkan sendiri Menyatakan setiap orang yang dibunuh Nyatakan melampaui tiga orang Tapi cobalah hitung Kalau satu hari tiga orang Sepuluh hari tiga puluh orang Dan seratus hari berarti tiga ratus orang Maka selama berpuluh tahun ini Entah sudah berapa ribu orang yang telah menjadi korbannya Jelakannya orang-orang yang telah dibunuhnya itu Seringkali tidak sempat melihat mukanya Dan tahu-tahu sudah dibinasakan olehnya Misalnya kedua murid Swat Sanpei Yaitu San Ban Lian dan Chu Ban Jing Yang diceritakan di depan itu Mereka juga mati konyol Tanpa mengetahui siapa pembunuhnya Beberapa tahun yang lalu Dia masih merahasiakan jejaknya Sehabis membunuh orang juga Tidak pernah meninggalkan nama Sehingga buling jarang yang kenal namanya Tapi paling akhirnya ini mendadak Ia sengaja menyiarkan namanya secara luas Cuma saja orang yang pernah melihat mukanya Dan dapat tetap hidup Jumlahnya adalah sangat sedikit Bagi Chuk Boh Tian yang sama sekali Tidak tahu seluk-beluk urusan Kang Ngong Biarpun nama Ting Put Sam itu Lebih tersohor lagi juga Tidak ada arti baginya Tapi dalam pandangan Ting Put Sam sekarang Pemuda yang tidak cari dan menjilat padanya Ini adalah luar biasa Terutama dengan perasaan yang tulus Dan jujur pemuda itu telah menyatakan rasa mesranya Ketika mendengar nama julukan orang tua itu Sebagai seorang tua yang berusia lebih dari 60 tahun Sudah tentu Ting Put Sam sangat kenal watak manusia Setiap sikap manusia yang rendah dan palsu Tentu susah mengelab dobi matanya Di dunia ini selain cucu perempuan Kesayangannya itu boleh dikata Tiada orang kedua yang benar suka dan mencintainya Sekarang pemuda itu ternyata juga sedemikian baik padanya Sudah tentu hal ini sangat menyenangkan hatinya Begitulah Sesudah termenung-menung memandangi rembulan Akhirnya orang tua itu berkata Kakek mempunyai tiga macam pusaka Yang pertama adalah hiang pengpek Kowe eciu yang telah kau minum itu Tapi arak ini hanya sebagai pinjaman saja Kelak kau bayar kembali Maka tak bisa dianggap sebagai pemberian Pusaka kedua adalah ilmu silat yang dimiliki kakek Kalau kau dapat mempelajarinya Tentu akan sangat besar manfaatnya Tentang pusaka ketiga bukan lain adalah Cucu perempuan ku si atong ini Di antara dua pusaka ini hanya dapat ku berikan satu saja Nah kau cap ceng Kau ingin belajar ilmu silat Atau ingin mengambil si atong saja Seketika ting tong dan ciok boh tian melengak oleh karena pertanyaan itu Hati ting tong berdebar-debar dengan hebatnya Pikirnya ilmu silat kakek boleh dikata Tiada bandingannya di dunia ini Walaupun kepandayan engkoh tian juga tidak lemah Tapi kalau dibandingkan kakek sudah tentu bedanya terlalu jauh Kalau dia dapat mempelajari ilmu silat andalan kakek Selanjutnya namanya tentu akan lebih disedani dan dapat malang melintang di dunia kangung Dia adalah pangcu dari Tiang Lopang Kabarnya pang mereka sedang menghadapi kesulitan yang sukar diselesaikan Jika bisa mendapatkan ilmu silat kakek tentu akan besar bantuannya bagi kesulitannya itu Sebagai seorang lelaki, seorang kesatia, tentu lebih mengutamakan ilmu silat daripada soal asmara Ia coba melirik ciok boh tian, dilihatnya pemuda itu merasa bingung Terang sedang serba sulit mengambil keputusan Diam-diam hati ting tong mencelus Ia tahu tabiat seng kekasih yang romantis Selama hidup entah sudah berapa banyak wanita yang telah disukainya Selama setengah tahun terakhir ini walaupun memperlihatkan tanda cinta padanya Tapi dalam hati pemuda itu seorang ting tong mungkin hanya seperti awan saja yang sebentar sudah akan buyar tertiup angin Apalagi kakek mempunyai nama buruk di dunia persilatan Meski nama ciok boh tian dan tiang lopang mereka juga tidak begitu harum Tapi toh tidak sejahat kakek yang telah membunuh orang tak terhitung jumlahnya Dan kalau dia sudah tahu asal usulku masakah dia sudi mengambil aku sebagai istrinya? Demikianlah pikiran ting tong bergolak, air mata pun berlinang-linang Dalam pada itu ting put sen sudah lantas mendesak Hayo, lekas katakan, lekas Pendeknya kau jangan coba main gila bahwa sekarang kau ingin belajar ilmu silat Lebih dulu kemudian akan dapat memperistrikan atong pula Atau sekarang minta atong Lalu secara diam-diam ingin belajar ilmu silatku Biarlah ku katakan padamu Di dunia ini tiada seorang pun yang bisa main gila pada ting put sen Kau hanya boleh pilih satu di antara dua Kalau tidak jiwamu tentu akan melayang Nah, lekas katakan, lekas ya ya Engkau dan ting ting tong tong telah salah mengenali orang Aku, aku bukan, aku tidak peduli kau ini siapa Apakah kau anak anjing, anak setan atau anak kura-kura Semua aku tak peduli Demikian ting put sen memotong sebelum ciok boh tian menerangkan lebih lanjut Aku pun tidak peduli apakah atong suka padamu atau tidak Yang terang adalah karena ting put sen telah penujui kau Dan sekali ting put sen sudah penujui kau Maka kau harus memilih satu di antara dua pusaka yang ku sebut tadi Ciok boh tian menjadi serba salah Ia pandang si kakek dan pandang pula si anak darah Pikirnya, ting ting tong tong ini telah salah menganggap diriku sebagai dia punya engkau tian Sedangkan itu engkau tian yang tulen tidak lama lagi tentu akan kembali Bukanlah dalam hal ini aku telah menipu si ting tong dan memasukkan engkau tian itu pula Sebaliknya kalau aku menyatakan tidak mau si ting tong dan pilih belajar ilmu silat saja Hal ini tentu akan melukai hati si ting tong Ah, lebih baik tidak mau dua-duanya saja Maka ia lantas menggeleng kepala dan berkata Ya ya, aku telah minum kau punya hian pengpek Hwe cu dan seketika tak dapat ku bayar kembali padamu Maka bolehlah dianggap sebagai salah satu pusaka pemberianmu saja Tidak, tidak boleh jadi Sahut ting put sen dengan muka masam Sudah ku katakan tadi hian pengpeh waciu itu hanya dipinjamkan saja dan kelak harus kau bayar kembali Biar kau hendak mengangkangi juga tak bisa Nah, kau sudah pilih dengan baik dong Ingin ambil atong atau pilih ilmu silat seleboh tian memandang sekejap ke arah ting tong Kebetulan anak darah itu pun sedang melirik padanya Sinar macu kedua orang terbentur Cepat keduanya melengos lagi Wajah ting tong tampak pucat Air matanya berlinang-linang Kalau menuruti adatnya Kalau dia tidak lantas menjewer telinga cilok boh tian Tentu akan ditinggal pergi dengan marah-marah Tapi di hadapan seng kakek sekarang sedikitpun ia tidak berani mengarang Sudah tentu perasaannya sangat tertekan Sekilas melihat air matah ting tong yang berlinang-linang itu Hati cilok boh tian menjadi tidak tega Segera ia berkata dengan suara halus Ting ting tong tong Dengarkanlah keteranganku ini Kau sesungguhnya telah salah mengenal diriku Jika aku benar-benar adalah kau punya engkoh tian Masakah aku masih ragu-ragu untuk memilihnya? Sudah tentu aku akan memilih dirimu dan tidak sudi pilih ilmu silat segala Air matah ting tong masih bercucuran Namun mulutnya sudah mengulung senyum Katanya kau bukan engkoh tian? Habis di dunia ini apakah masih ada engkoh tian yang kedua ya? Boleh jadi mukaku agak mirip dengan engkoh tianmu itu Ujar boh tian Kau masih tidak mengaku ting tong menegas dengan tertawa Baiklah ingin ku tanya padamu sekarang Pada permulaan tahun ini Waktu kita baru mulai kenal Secara kasar kau telah pegang tanganku Maka kontan aku lantas pukul kau Betul tidak boh tian tidak menjawab Tapi dengan ketolol-tololan ia pandang si anak darah dengan melenggong Wajah ting tong tampak mengunjuk rasa kurang senang lagi Katanya pula Apakah kau benar-benar sudah melupakan segala kejadian dahulu Setelah menderita sakit payah atau cuma pura-pura saja Dan berlagak bodoh boh tian garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal Sahutnya sudah terang kau telah salah mengenali diriku Dari mana aku tahu apa yang terjadi antara kau dengan ciok pangcu itu hektometer Apakah kau kira dapat menyangkal lagi? Kata ting tong pula Waktu itu kau telah pegang kedua tanganku Aku menjadi kelabakan Lebih-lebih ketika dengan cengar-cengir kau hendak Hendak mencium aku Cepat aku melengos dan menggigit sekali di atas pundakmu sehingga darah bercucuran Karena kesakitan barulah kau melepaskan aku Sekarang boleh coba bu Buka bajumu Bukankah di atas pundak kirimu masih ada bekas luka gigitan itu? Andaikan aku memang salah mengenali orang Betapapun bekas luka itu tak dapat kau hapus Ya, kau tidak pernah menggigit aku Dengan sendirinya di atas pundak tak ada bekas luka itu Sambil berkata boh tian lantas menyingkap bajunya sehingga kelihatan pundaknya Tapi mendadak ia menjerit kaget Hi, sungguh aneh Mana bisa jadi ternyata dengan terang dan gamblang ketiga orang dapat melihat dengan jelas bahwa di atas pundak pemuda itu benar-benar terdapat bekas luka gigitan Bekas luka itu sudah menjadi belang yang menonjol dan terang adalah gigitan mulut orang Nah, apa katamu sekarang? Apa kau berani menyangka lagi jengit tingputsen? Biarlah ku katakan padamu Orang yang sering naik gunung pada akhirnya tentu ketemu harimau Kau suka main gila akhirnya tentu kecantol salah satu wanita dan susah melepaskan diri Dalam hal demikian kakek juga pernah ditipu orang di waktu masih muda Sudahlah, jadi jelasnya yang kau pilih adalah atong Bukan namun siok boh tian sedang terheran-heran Ia tidak ingat bilakah pundaknya pernah digigit orang? Kalau melihat bekas luka itu, terang gigitan itu sangat parah Luka sedemikian itu masakah dapat dilupakan? Selama beberapa hari ini dia telah banyak mengalami kejadian-kejadian aneh Untuk semua ini ia dapat memecahkan persoalannya dengan alasan salah mengenali orang Dan hanya bekas luka gigitan inilah yang benar-benar susah dimengerti Melihat pemuda itu termangu-mangu dan tidak menjawab pertanyaannya Air mukanya tampak aneh sekali Diam-diam tingputsen mengira pemuda itu merasa malu dan tidak berani mengaku terus terang isi hatinya Maka ia lantas berkata dengan tertawa Baiklah, atong, hayo, dayung perahu dan pulang ting-tong terkejut dan bergirang pula Serunya, yaa yaa, apa engkau maksudkan membawa dia pulang ke rumah kita? Dia adalah cucu menantuku Mengapa tidak membawanya pulang sahut tingputsen? Jangan-jangan sedikit lini nanti dia terus kabur Kan urusan bisa runyam dan kemana muka tingputsen harus ditaruh dengan muka berseri-seri ting-tong pelototi sekali pada celok bohtian Mendadak mukanya menjadi merah Cepat dia angkat galah dan menolak perahunya ke depan sesudah menyusuri kolong jembatan Perahu itu lantas meluncur dengan lajunya Ke rumahmu demikian mestinya celok bohtian ingin bertanya Tapi di dalam benaknya sesungguhnya terlalu banyak tanda tanya Maka ucapan yang hampir dicetuskan itu telah ditelan yang kembali Di tengah malam yang sunyi perahu itu menyusur sungai di bawah dahan-dahan pohon yang liu yang lemas Gemulai menjulur ke tengah sungai sehingga terkadang mengeluarkan suara gemersik karena sentuhan badan perahu dengan dahan-dahan itu Sayup-sayup hidung bohtian mengendus bau harum bunga, hampir ia tidak sadar lagi di mana ia berada Beberapa kali perahu itu menerobos kolong jembatan, jalanan air itu pun berliku-liku Agak lama juga akhirnya sampailah mereka di tepi pekarangan rumah yang berundakan batu bertingkat-tingkat dan menurun ke tepi sungai Ting-tong menambat perahunya di sebuah kagak kayu Ia tersenyum kepada celok bohtian dan mendahului melompat ke undak-undakan batu Hari ini kau adalah tamu sanjungan kami, mari, mari kata ting putsem dengan tertawa Bohtian tidak tahu kera bagaimana harus menjawab Dengan linglung ia ikut belakang ting-tong menyusur sebuah jalan batu yang rata Sesudah menembus sebuah pintu bundar lalu melintasi sebuah taman bunga Kemudian mereka sampai di sebuah gardu pemandangan Silakan duduk, tamu sanjungan kata ting putsem dengan tertawa sesudah masuk ke dalam gardu itu Bohtian tidak paham apa maksudnya tamu sanjungan Karena disilakan duduk, maka ia pun berduduk Ting putsem sendiri lantas membawa cucu perempuannya meninggalkan taman bunga Dan masuk ke rumah di sebelah sana Saat itu Seng Dewi malam sudah mendoyong ke sebelah barat Suasana sunyi senyap, angin meniup silir-silir Sambil meraba bekas luka di atas pundaknya Celuk Bohtian merasa serba bingung Agak lama kemudian terdengarlah suara orang mendatangi Dua wanita setengah umur muncul di depan gardu itu Mereka memberi hormat dan berkata dengan tersenyum Silakan sin koalang, pengantin baru Berganti pakaian ke ruangan dalam Sudah tentu Celuk Bohtian tidak paham apa maksud mereka Ia menduga dirinya diundang ke ruangan dalam sana Maka ia lantas ikut kedua wanita itu Sesudah lewat di sebuah kolam bunga teratai Menyusur pula sebuah serambi panjang Akhirnya ia sampai di sebuah kamar samping Di dalam kamar sudah tersedia sebuah baskom besar dengan air hangat Di samping tertaruh dua helai handuk Silakan sin koalang mencuci badan Demikian kata salah seorang wanita tadi Kata Loyacu, cuan besar Waktunya sudah sangat mendesak Sehingga tidak sempat menyediakan pakaian baru Terpaksa sin koalang diminta tetap menggunakan pakaian sendiri Yang terpakai sekarang ini Lalu dengan mengikik tawa kedua wanita itu Mengudurkan diri sambil menutupkan pintu kamar Bohtian bertambah bingung Pikirnya, sudah terang aku bernama kau Cap Cheng Mengapa sebentar aku dianggap sebagai Ciok Pangcu Sebentar lagi berubah menjadi yang kohtian Dan sekarang aku dipanggil sebagai sin koalang Apa segala ia pikir toh sudah datang Tampaknya Ting Put Sam dan Ting Tong juga tiada bermaksud jahat padanya Maka tanpa pikir lagi segera ia mencuci badan dengan air hangat berbau harum yang tersedia itu Habis mandi, ia merasa semangatnya menjadi segar Baru saja ia selesai berpakaian kembali Tiba-tiba terdengar suara seorang lelaki berseru di luar pintu Silakan sin koalang ke ruangan tengah untuk sembah yang tian Bohtian terkejut Ia paham tentang sembah yang tian berikutnya Ia menjadi teringat juga tentang sebutan sin koalang itu Sewaktu kecil pernah ia mendengar cerita ibunya Tentang pengantin lelaki dan pengantin wanita bersembah yang kepada tian Maka sesaat itu ia menjadi melengong saja Dalam pada itu lelaki di luar tadi sedang bertanya pula Apakah sin koalang sudah selesai berpakaian terpaksa Bohtian menghiakan Lalu masuklah orang itu Tampak bicara lagi lelaki itu lantas menyampirkan sehelai kain merah di atas leher ciok Bohtian Sebuah bunga kain sutra merah disematkan pula di dadanya Lalu katanya, Kiong Hi Kiong Hi segera ia gandeng tangan Bohtian dan diajak keluar Dengan rasa bingung Bohtian taunya cuma ikut saja Setibanya di ruangan besar, tertampaklah delapan lilin besar telah dinyalakan terletak di atas sebuah meja besar Dengan tohwi, tirai meja, merah bersulam indah yang terdapat di tengah-tengah ruangan Kelihatan Ting Put Sam berdiri di sisi meja besar itu dengan senyum berseri-seri Dan begitu cel Bohtian melangkah masuk Serem tak tiga orang lelaki di samping ruangan sana lantas membunyikan seruling Lelaki yang menggandeng Bohtian tadi lantas berseru Silakan pengantin perempuan keluar maka terdengarlah suara kerincing-kerincing dan keriang-keriut Dari belakang keluarlah kedua orang wanita pertama tadi dengan memapah seorang gadis berbaju ungu mudah berkerudung kain sutra merah Dilihat bangun tubuhnya terang itulah si Ting Tong Ketiga wanita itu lantas berdiri di sisi kiri celok Bohtian Sayup-sayup pemuda itu mendengus bau harum yang meresap Hatinya menjadi bimbang, takut tapi juga girang Menyembah kepada Tian, langit seru pula lelaki tadi selaku protokol Segera Bohtian melihat Ting Tong berlutut ke arah meja dan perlahan-lahan mulai menyembah Sudah tentu ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya Untunglah si lelaki tadi telah membisikinya, lekas berlutut dan menyembah Karena punggungnya didorong perlahan pula dari belakang Terpaksa Bohtian berlutut dan menyembah beberapa kali secara ngawur Melihat kelakuannya yang lucu itu, salah seorang wanita pengiring pengantin perempuan itu sampai tertawa geli Menyembah kepada bumi si protokol berseru lagi Segera Bohtian dan Ting Tong membalik tubuh dan menyembah ke arah ruangan dalam Menyembah kakek seru pula protokol Ting Put Sam lantas siap di tengah Lebih dulu Ting Tong menyembah, dengan agak ragu-ragu Bohtian juga menyembah Suami istri saling menyembah teriak si protokol Melihat si Ting Tong telah miringkan tubuh dan berlutut ke arahnya Seketika otak Bohtian berubah terang Mendadak ia berseru, hi, Ting Ting Tong Tong Hiya ya, aku sungguh-sungguh bukan Cio Pangcu dan bukan kau punya engkoh Tian apa segala Kalian telah salah mengenali diriku, kelak, kelak kalian jangan menyalahkan aku Lo Ting Put Sam terbahak-bahak, katanya, anak dungu, dalam keadaan begini masih bicara hal demikian? Tidak, tidak akan menyalahkan kau, hi, Ting Ting Tong Tong Kita harus bicara di muka, lo Kita sembah yang Tian ini hanya main-main saja atau sungguhan seru Cio Poh Tian pula Dari balik kerudung muka Ting Tong menjawab dengan tertawa Sudah tentu sungguhan, urusan demikian masakah? Masakah boleh main-main tapi, tapi kau yang salah mengenali orang Aku, aku tak mau tanggung, lo Jangan-jangan kelah kau menjadi menyesal dan Dan akan menjewerku pingku dan menggigit pundaku lagi Ini, ini tidak boleh Ya seketika para hadirin tercengang Ting Tong juga mengikik geli Sahutnya dengan suara rendah Tidak, aku takkan menyesal Asal kau selalu baik padaku Tentu aku takkan, takkan menjewer kau lagi Sebaliknya Ting Put Sam lantas berseru Dijawar Bini adalah sesuatu yang lumrah Kenapa mesti digegerkan? Nah, kau Cap Ceng Sudah sekian lamanya Atong berlutut padamu Mengapa kau tidak lekas membalas hormatnya? Ya, cepat Boh Tian menjawab Dan segera ia pun berlutut dan saling menyembah dengan Ting Tong Protokol lantas berteriak lagi Upacara selesai, silakan sepasang pengantin baru masuk kamar Semoga hidup bahagia, panjang umur, keturunan subur seketika suara seruling berbunyi pula Lalu sepasang pengantin diilingkan ke dalam kamar baru Kamar ini jauh lebih kecil daripada kamar Ciok Boh Tian di markas tiang lopang itu Perabotnya juga sederhana, hanya penerangan lilin lebih semarak Di dalam kamar penuh pajangan-pajangan kain merah dan benda-benda lain yang menambah suasana bahagia Sesudah menundukkan Ting Tong dan Ciok Boh Tian di pinggir ranjang Beberapa pengiring pengantin itu menuangkan dua cawan arak dan ditaruh di atas meja Kata mereka bersama, Kiong Hi dan selamatlah sepasang pengantin baru Silakan saling tukar minum secawan arak ini Lalu dengan tertawa terkekeh-kekeh mereka mengundurkan diri sambil merapatkan pintu kamar Hati Ciok Boh Tian menjadi berdebar-debar Meskipun ia masih hijau dan sama sekali tidak paham kehidupan manusia umumnya Tapi ia pun insaf bahwa dengan upacara tadi, maka dirinya dan si Ting Tong telah menjadi suami istri Ia lihat Ting Tong berduduk dengan diam saja di sebelahnya, kepalanya masih berkerudung kain sutra merah